Nah ini pertigaan jalur cawang seperti ini ya, kita kan disini belok kanan nih, nah itu yang lurus dalam utama, ini ada potong ikan disini, kita ambil kanan, nyerong ke kanan, ke arah Leksono, ini udah semakin rame ya sekarang, ini udah banyak bangunan-bangunan berdiri di kanan dan kiri jalan ini, ini padahal dulu, sebagian besar masih berupa sawah nih, seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang teman semuanya, selamat bertemu kembali, ini pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di jalan raya Wonosobo menuju Banjarnegara, kita berada di daerah Alierang ya, atau Klerang, ini di sebelah kiri ada showroom mobil Toyota ya, dari Nasmoko, kemudian tadi kita on kamera dari sekitar Taman Fatmawati teman semuanya, ini kita menuju ke arah selatan ya, atau ke arah kota Banjarnegara teman semuanya, ini kondisi jalan pada siang hari ini, ini lumayan agak rame juga sebetulnya ya, meskipun tidak rame-rame banget, tapi ini menurut saya, pada siang hari ini, ini agak terpantau, ya lumayan rame lah ya, meskipun untuk hari ini, ini kita masih berada di bulan suci Ramadan ya, semoga teman-teman semuanya ya, sedang menyimak perjalanan ini, Selamat menunaikan ibadah puasa ya, semoga segala amal ibadah di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah SWT, dikasih pahala yang berlimpah ya, mudah-mudahan juga selalu dilancarkan rezekinya, yang barokah, yang berkah barokah, dan juga selalu dipanjangkan umurnya, teman-teman, oke, kita hari ini rencana mau lihat suasana jalan yang ke arah Leksono ya, teman-teman, Jadi kita nanti tidak melalui jalan utama, tapi kita akan coba melalui Leksono ya, ini di atas adalah jembatan kereta api ya, jembatan rel kereta api, jadi memang dulu di sini itu dilalui jalur kereta dari arah Prokerto dan berakhir di Wonosobo ya, Nah, tepatnya stasiunnya ada di dekat sumberan, dekat dengan RSUD Wonosobo. Tadi kita baru saja melewati kantor imigrasi, jadi teman-teman yang mau ke luar negeri ya, tadi untuk mengurus-urus paspor di belakang tadi adalah kantor imigrasinya ya, Jadi depannya ada pertigaan, teman-teman, nah ini pertigaan, ini jalur cawang seperti ini ya, kita kan di sini belok kanan nih, nah itu yang lurus dalam utama, ini ada patung ikan di sini, kita ambil kanan, nyerong ke kanan, ke arah Leksono ya, kita mau coba nih, saksikan bersama-sama kondisi jalan di area ini, teman-teman, ya sebelumnya kita mungkin sering lewat di area perkotaan-perkotaan ya, ini hari ini kita coba lewat di area pedesaan, nah ini jalan Jeloksono ini, kebetulan di sini cukup halus-mulus nih, teman-teman nih, meskipun tidak terlalu lebar, namun ini cukup mulus ini ya, ini cukup bagus lah, dulu padahal di daerah sini itu beberapa bulan yang lalu, atau mungkin beberapa ini yang lalu, ini di daerah sini itu banyak sekali lubang-lubang ya, banyak jalan yang berlubang, nah ini sekarang udah bagus, halus-mulus, dan sekarang sudah ya cukupnya aman lah untuk kita lalui, dan juga hati-hati nih, biasanya di jalan ini kadang-kadang orang itu cenderung berjalan cepat ya, memacu kendaraan begitu cepat, jadi harus kita waspada ya, ini masih kita lihat, kanan-kiri masih banyak persawahan di sini, ini malah baru tandur ya, belum lama ini, ini masih, masih mungkin beberapa minggu yang lalu baru ditanduri tadi ya, ini mungkin nanti akan menjadi kafelingan ini tadi sebelah kiri, ini rumah dinas imigrasi Wonosobo, tadi sebelah kanan ya, ini jalan ke Binangun, ini untuk cuaca hari ini, ini terpantau agak-agak mendung ya, di depan sana, mudah-mudahan sih tidak turun hujan teman-teman, padahal kalau kita lihat di belakang ya, di belakang sana ini kita lihat sepion, ini kok agak lebih cerah, tapi kalau kita ke depan sana, ini kok sepertinya malah sudah turun hujan tuh, di daerah Banjar sana ya, di daerah Banjar Negara ini sepertinya sudah turun hujan tuh, sudah agak-agak, ini agak-agak, apa, gelap seperti itu tuh, ya teman-teman, ini kondisi jalan, agak terus menurun seperti ini, ini sudah semakin rame ya sekarang, ini sudah banyak bangunan-bangunan berdiri di kanan dan kiri jalan ini, ini padahal dulu, sebagian besar masih berupa sawah nih, seperti ini nih, namun saat ini sudah banyak sekali bangunan-bangunan ya, mungkin jadikan rumah ataupun toko, seperti itu, sebelah sana juga sudah semakin banyak nih, perumahan-perumahan, kalau Leksono ini masih masuk ke Kabupaten Wonosobo ya, mungkin di sebelah baratnya, kota Wonosobo, dan nanti juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo ya, eh Kabupaten, Kecamatan Sukoharjo teman-teman, Kecamatan Sukoharjo yang merupakan Kecamatan mungkin paling barat ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Banjadegara, oke ini ada Gunung Tawang nih teman-teman, untuk kapan-kapan kita explore lah daerah sini ya, pedesaan-pedesaan daerah sini, teman-teman mungkin yang sedang merantau di luar sana, kangen dengan suasana desanya, teman-teman silahkan, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kalau semua Mas sudah, ini kita bisa, kesana, ini ada Sungai Serayu nih teman-teman, ini Sungai Serayu, disini masih cukup kecil ya, tapi nantinya akan menjadi lebar, karena, gabung dengan anak-anak sungai yang lainnya, yang termasuk di depan nantipun masih ada itu, anak Sungai Serayu juga, ya ini kita sudah memasuki area ini, Laksono ini, ini sebetulnya saya sudah lama tidak lewat sini, jadi ini nih, suasananya seperti ini sekarang ya, ini memang sudah semakin rame sih menurut saya, ini kok agak gerimis disini, teman-teman, tuh, ini kanan ke, Wono Kasian, Desa Timbang ya, nanti kapan-kapan, saya juga akan, coba eksplor kesana ya, eksplor kembali ke arah desa-desa ya, teman-teman, jadi, kalau saya memang ini, kadang ke kota, kadang ke desa, kadang kemana-mana lah, yang penting kita bisa, memberikan ini, ini nih, ini juga Sungai Serayu nih ya, ini salah satunya, anak Sungai Serayu, ini ke desa Besani, tadi yang ke kanan, wah ini disini kok semakin, apa, besar ya, hujannya ini ya, nih teman-teman, ini berlalu kita baru saja, sampai di daerah Laksono, ini kita baru sampai Laksono ini, wala, ini semakin besar teman-teman ya, mungkin kita berhenti dulu ya, ini posisi dari pasar Laksono, ini sebelah kanan saya ya teman-teman, ini pasar Laksono sebelah sini, untuk arah kecamatan Laksono ke kanan, lalu kita, kita mau sudahin dulu aja ya, wah ini semakin besar di depan tuh ternyata, kita akan sudahi dulu, akan pakai mantol dulu nih, jas hujan nih, wah semakin besar teman-teman, oke terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,